Beralih kesorotan lainnya saudara untuk menegakkan Peraturan Wali Kota No. 57 Tahun 2020 tentang pemakaian masker, puluhan pengguna jalan di kawasan Banyumanik, Kota Semarang, terjaring razia masker. Selain dilakukan penahanan kartu tanda penduduk atau KTP, warga yang kedapatan tidak menggunakan masker dihukum untuk membersihkan area sekitar Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk memakai masker saat keluar rumah terbukti dari puluhan pengguna jalan di kawasan Banyumanik, Kota Semarang, yang terjaring razia yang dikelar oleh Satuan Polisi Pamung Peraja, Kota Semarang dalam penegakan Peraturan Wali Kota No. 57 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat dan pemakaian masker saat keluar rumah. Petugas gabungan TNI Polri serta Satpol PP Kota Semarang yang sengaja menghadang pengguna jalan dan mendapati masyarakat yang sengaja tidak memakai masker saat keluar rumah. Selain melakukan pendataan serta penahanan KTP, mereka juga didenda dengan melakukan pembersihan sekitar areal halaman kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Ya, di sini memang sanksinya diperwali itu yang kami tangani, satu, sita KTP, kedua, menyapu jalan. Ya, kenapa tidak didenda kebijakan Pak Wali dengan kami kalau didenda kondisi ekonomi ini susah. Karena jangan dibandingkan dengan kota lain. Kota lain oke, 250 ribu bisa. Untuk Semarang berat. Makanya kita memakai pola yang humanis saja. Mereka suruh nyapu, KTP kita tahan, nanti diambil, ngambil pun tidak ada biaya. Jadi silakan mempergunakan pengantar dari Pak Lurah. Nanti kita lepaskan. Karena ini kita lihat, kita target di sini satu jam saja, ini baru tengah jam udah hampir 50 lebih itu. Salah satu warga yang kedapatan tidak memakai masker mengaku, dirinya sengaja tidak memakai masker karena banyak warga yang juga tidak memakai masker. Itu langsung mau ke kos gitu kan. Begitu mas, makanya saya nggak pakai masker. Malu, malu banget. Ya sebenarnya juga mau pakai masker. Cuma kan bentar gitu keluar kos dari jalan ke dalam gang, bentar terus ke jalan, depan jalan. Tapi kan udah nggak ada aturan suruh pakai masker mesti keluar rumah. Iya, juga sama kayak gitu. Terus juga ya orang-orang juga nggak pakai masker banyak, Pak. Jadi saya gimana ya gitu kan. Terus juga udah new normal gitu kan. Meski pemerintah sudah menyatakan dalam kondisi new normal, namun masyarakat diminta untuk tetap menjaga kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19. Pasalnya, penyebaran virus corona yang ada di Indonesia hingga saat ini masih terus berkembang dengan ketidakdisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.